Presiden Jokowi menerima kunjungan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, ketiganya membicarakan sejumlah persoalan dan isu yang harus dibenahi di ibu kota. Isu-isu tersebut meliputi penanganan banjir, pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT, Light Rail Transit atau LRT, pelaksanaan action games, penataan kampung kumbuh, serta penataan dan revitalisasi trotoar. Sementara terkait reklamasi Teluk Jakarta, Anies mengatakan tak ada pembahasan apapun terkait hal tersebut. Sebelumnya Anies menyampaikan bahwa salah satu tujuannya bertemu Presiden Jokowi adalah bertukar pikiran soal bagaimana membangun Jakarta, mengingat Jokowi pernah menjabat gubernur Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden memberikan bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Jadi pembicaraan kita banyak berbicara mengenai infrastruktur di Jakarta, dan kita ingin memastikan, kami berdua melaporkan kepada Presiden bahwa kita sudah melihat proyek-proyek yang sekarang berjalan, MRT, kemudian Semangat Bidang. Dan kita ingin memastikan dari awal semua proyek berjalan on time, on budget, dan kualitasnya baik. Kita diskusikan semua dengan Presiden. Ini tidak untuk membicarakan soal reklamasi, Pak, karena kan itu memang masih ada perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah. Semuanya kita ikut, apa yang menjadi pembicaraan Presiden, kita disusulkan. Oh, jadi temanya dari Presiden semua, Pak? Betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.